Polres Metro Bekasi Kota menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus bensin Pertalait di campur air SPBU Pertamina Jalan IR Juanda, Kota Bekasi. Gasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan tiga tersangka bernama Nana Nasruddin, Muhammad Afib, dan Engkos Kosasih. Firdaus menjelaskan Nana Nasruddin merupakan sopir mobil tanki, sementara Muhammad Afib bertugas sebagai kernet. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribu Jakarta, Yusuf Bahtiar. Silakan rekan, Yusuf. Selamat sore, Mei, dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan kasus BPM bercampur dengan air di SPBU 3417106 Jalan Sinir, Haji Juanda, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, akhirnya terungkap di mana kasus tersebut sempat mencuat pada Senin Malam, tanggal 25 Maret 2024. Ketika itu sejumlah konsumen BBM mendatangi manajemen SPBU di Kota Bekasi tersebut untuk meminta pertanggung jawaban atas dugaan kelalaian yang dilakukan di mana BBM jenis pertalat yang dibeli di SPBU tersebut ternyata terkandung dengan atau terkontenasi dengan air. Begibatnya sejumlah pengendaraan milik konsumen mengalami mobok dan mereka meminta pertanggung jawaban pada pihak manajemen SPBU. Setelah kejadian tersebut, Pores Metro Bekasi, Kota bersama dengan tim dari Pertamina Pusat melakukan investigasi dan akhirnya dapat ditemukan tiga orang tersangka. Mereka adalah dua orang diantaranya adalah awak mobil tanki yang mengantar BBM ke SPBU di Kota Bekasi di mana tersangka sopir bernama Nana Nasuddin, 32 tahun, dan Muhammad Afib merupakan internet dari mobil tanki yang mengantar BBM di SPBU Kota Bekasi. Selain dua orang awak mobil tanki, terdapat satu orang lainnya yang dijadikan tersangka dalam kasus ini yang pertama infos posasi 53 tahun, dia bekerja sebagai security. Ada pun kasus ini, kasus persekongkolan jahat ini dimulai dari SPBU di daerah Karawang, Kabupaten Karawang di mana tempat SPBU tersebut, tempat di mana infos posasi bekerja sebagai security. Awalnya dua orang tersangka awak mobil tanki ini mendistribusikan BBM di SPBU di Karawang, lalu menawarkan 1.800 liter BBM yang seharusnya untuk di SPBU Kota Bekasi dijual ke SPBU di Karawang tersebut melalui infos posasi, harga 14 juta. Setelah deal dengan harga tersebut, ketika tersangka ini bersekongkol memasukkan 1.800 air ke dalam tanki yang nantinya untuk didistribusikan, untuk diantar ke SPBU di Kota Bekasi. Alhasil kasus ini kemudian membuat SPBU di Kota Bekasi ini mendistribusikan ataupun menjual BBM jenis perleta lain yang telah terkontaminasi dengan air hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh ketika tersangka. Padahal pun untuk selain dari ketika tersangka ini, Polres Metro Bekasi Kota juga telah mengamankan dua orang terduga pelaku lainnya, berinisial ADC dan juga SH yang merupakan karyawan di SPBU di Karawang yang diduga memiliki keterlibatan dalam jual-beli BBM penyelenggapan ini. Padahal pun ketiga tersangka yang sudah ditapkan sebagai ketersangka, mereka dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 dan beberapa pasal lainnya dengan ancaman ukurungan 6 tahun penjara dan Rp60 miliar jenis. Baik, terima kasih Rekan Yusuf Bahtiar atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota berikut tayangannya untuk Anda. Ini terdiri dari Sumpet dan Penyelenggapan. Dan kemudian pada hari saat-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Sumpet dan Penyelenggapan Sumpet dan Penyelenggapan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia